Oke kawan, nah ini kita akan mengecek titik bocor daripada kolam penampungan air ini ya jadi karena ini titik bocornya sangat kecil jadi sangat sulit untuk saya mencarinya ya jadi caranya adalah dengan cara menggunakan siropoom ini ya siropoom ini nanti akan saya cacah menjadi kecil-kecil, sangat kecil nah kemudian kita taruh disini jadi sekarang kita isi air dulu kita isi air dulu sampai agak sedikit ke atas ya karena titik bocornya sampai disini ya jadi airnya sampai hanya disana aja mentok kemudian nggak habis lagi ya jadi kemungkinan titik bocornya ada pada batas ini ya jadi nanti kita kasih siropoom di per kecil-kecil dulu dicacah menjadi kecil-kecil oke kita isi air dulu sampai kurang lebih tingginya daripada ini lebih dari 3 cm atau 2 cm aja nanti cukup oke kita cacah dulu oke setelah sterofoom di per kecil seperti ini ya nanti kita masukkan dalam bak nanti akan kalau apa namanya bocornya sangat kecil itu nanti ya sterofoom yang kecil-kecil ini akan menempel di titik-titik kebocoran itu ya titik-titik bocornya itu akan menempel mudah-mudahan bisa ketemu ya karena inilah cara yang paling ampuh untuk mencari titik bocor yang kecil ya jadi memang sangat sulit untuk mendeteksinya titiknya apalagi ini kolomnya dari terpal kalau dari bak kemungkinan masih kalau dari bak eton itu kemungkinan akan lebih gampang dan nyari tapi ini sangat sulit oke kita masukkan dulu kita sebar disini eh mudah-mudahan ketemu ya karena ini lumayan besar jadi sangat sulit untuk menemukan titik bocornya kita kasih air dulu agak lebih tinggi ya oke kawan kita tunggu ya sekitar 24 jam ya nanti agar agak sedikit turun dulu airnya ada dua hari ya karena kebocoran terpal ini sangat kecil sangat kecil ya jadi kita tunggu sampai besok ya nanti kita videokan kembali mudah-mudahan ketemu titik bocornya terpal ini oke kita tunggu besok oke kawan ternyata terpalnya bocor di bagian ini kemarin saya lupa untuk memvideokan tepat titik bocornya jadi ini sudah saya tambah di bagian sini ketemunya disini ya satu mudah-mudahan cuma ini aja yang bocor nanti bisa airnya bisa penuh lagi nah ini sekarang sudah diisi air lumayan tinggi ya mudah-mudahan bocornya cuma ini aja oke itu tips bagaimana cara untuk mencari titik bocor pada terpal menggunakan styrofoam yang dipecah seperti ini nanti ini styrofoamnya kita ambil ya biar enggak kotor oke jangan lupa subscribe like dan share thank you